Intro Hampir sama dengan proses panen padi di jepang nih sobat hits Tapi kali ini adalah proses panen kentang Proses panennya juga tak kalah canggih Mesin berat seperti traktor hanya perlu berjalan di ladang kentang yang siap panen Dan secara otomatis mesin ini mengambil kentang dari dalam tanah Dan langsung memprosesnya Selanjutnya kentang ini disortir dan masuk ke dalam truk yang sudah siap menampungnya Wah Intro Nah kalau umumnya panen wortel di Indonesia dilakukan secara manual dengan cara mencabut satu per satu Beda nih dengan cara panen di negara maju Mereka menggunakan mesin canggih yang bisa langsung mencabut wortel dalam jumlah banyak sekaligus Kerennya mesin ini juga otomatis memisahkan batang dari wortelnya Dan kemudian menyortirnya secara langsung Kalau tadi proses panen dari dalam tanah Nah bagaimana kalau proses panen buah yang berada di atas pohon Ternyata di negara maju tidak perlu galas seperti yang biasa kita lakukan Mereka menggunakan mesin yang dilengkapi dengan alat yang mampu mengangkat beberapa orang Untuk memanen buah yang berada di atas pohon Tentu saja cara ini sangat cepat dan efisien Jadi wajar kan kalau harga buah impor harganya lebih